Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan terkait ya pernyataan ini Pak Gatot ini luar biasa ya Hai nah ini saya sampaikan dulu kawan ini terkait viralnya penyampaian Pak Gatot ya General Gatot mantan Panglima TNI kita beliau juga pernah menjadi Panglima Kostrat dan sekarang bergabung di aktivis kami ya berarti beliau adalah salah seorang tokoh Hai habis ini terkait masalah adanya hilangnya diora diorama ya atau patung-patung yang terkait masalah ataupun mempasang ke PKI tahun 65 disitu ada patungnya Pak Harto ya Pak Saru Edi dan Hai Pak General AHA Nasution nah disini saya bacakan dulu dari viva.co.id militer dah dari media online-nya FIFA dengan judul jeneral Gatot tuding TNI disusupi PKI ini kata Panglima TNI nah ini Panglima TNI menjawab ya Hai jadi disini ada jawaban daripada Panglima TNI FIFA institusi tentara nasional Indonesia TNI kembali di seorang isu miring tidak tanggung-tanggung isu miring itu datang dari mantan Panglima TNI jeneral TNI Purnayurawang Gatot Nurmantiyo jeneral TNI Purnayurawang Gatot Nurmantiyo mengatakan saat ini institusi TNI telah disusupi oleh gerakan kiri gerakan kiri berarti PKI saya bacakan dulu dari viva ini saya bacakan dari viva ya kawan ya medianya viva menurut jeneral TNI Purnayurawang Gatot Nurmantiyo kebangkitan gerakan PKI di tubuh TNI itu ditandai dengan pembongkaran sejumlah patung atau diorama maijen TNI Purnayurawang Soeharto, kolonel Purnayurawang Sarwayedi dan jeneral TNI Purnayurawang Acha Nasution yang berada di Museum Dharma Bakti Makostrat yang berada di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat Gambir Jakarta Pusat ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI kata jeneral TNI Purnayurawang Gatot Nurmantiyo menanggapi tudingan miring tersebut Panglima TNI Marsikal Khadi Cahyanto memilih untuk tidak ikut berpolemik dalam isu miring yang tidak berdasar tersebut saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat dan sebenarnya masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait kata Panglima TNI Marsikal Khadi Cahyanto Senin 27 September 2021 kendati demikian Panglima TNI menilai pernyataan jeneral Purnayurawan Gatot Nurmantiyo tersebut sebagai sebuah nasihat dari seorang senior kepada para prajurit aktif TNI agar senantiasa menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari berbagai ancaman bahaya yang dapat datang kapan saja dan dimana saja lanjut saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior untuk kita sebagai prajurit aktif TNI senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi ujar Panglima TNI Marsikal Khadi Cahyanto sebagai institusi TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital untuk itu pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama bukan saja terhadap radikal kiri tetapi juga terhadap rakyat radikal kanan dan radikal lainnya tambah Panglima TNI Marsikal Khadi Cahyanto nah demikian kawan sabar ku semuanya informasi terkait viralnya viralnya penyampaian dari Pak Gatot ya Pak Gatot ya General TNI Pernayorang Gatot Nurmantio terkait hilangnya ya ini saya perlihatkan ini saya perlihatkan aja nah ini dia yang hilang nih apa sih itu ya ini yang hilang nih nah ini beberapa yang hilang kan ini ya ini waktu di dalam ruangan ini hilang semua nih jadi sisa meja nya ya ini hilang ini semua patung-patung nih nah ini kakao juga ada di sini nih ya waktu itu kakao yang turun ke lubang buaya tuh nah ini ini banyak yang hilang ya apa dihilangkan semua tapi informasinya itu di diminta kembali sama Pak Aie Nasution Aie Nasution Mantampang Kostrat juga yang katanya yang buat itu kalau saran saya ya kan supaya tetap ada yang begini kalau memang buat patung itu mahal lewek buat relief juga bisa relief relief ya yang di dinding-dinding itu ya kan biar tidak ada kecurigian karena ini pasti ramai di kalangan rakyat Indonesia ini dengan tidak adanya lagi patung-patung ini dan kita juga belum tahu alasan utama daripada mantampang Kostrat yang lama Pak Aie Nasution mengambil patung-patung ini kembali kita belum tahu ya tapi mungkin kalau kalau dalam bentuk relief mungkin lebih pantap juga kali ya nah ini kawan kita juga belum tahu apa alasannya kenapa patung-patung ini diambil kembali oleh Pak Aie ya Lieutenant General T ini Purnayurawan Aie Nasution yang pernah menjadi pangkostrat ya yang membuat ini nah ini saja kawan atau mungkin ada alasan-alasan lain nah untuk tidak menghilangkan jejak dharma bakti baik disinikan Kostrat, RPKED, KKO atau Marinir dan sebagainya ya kalau bisa dibuatkan aja relief yang ada di dinding jadi tidak berbentuk patung takutnya ini memang alasan bisa jadi alasan kan di dalam kepercayaan muslim itu kan tidak boleh membuat patung-patung begini katanya begitu nah itu ya jadi bisa bisa juga itu akan menjadi sebuah alasan ya tetapi apapun itu untuk mengingat kembali sejarah-sejarah bisa dalam bentuk buku tulisan ataupun dalam bentuk relief-relief lah ya itu kan niatnya hanyalah untuk mengingatkan kepada kita semua tentang terkait eh adanya sebuah peristiwa kelam yang sya Allah semoga tidak terjadi lagi di masa datang dan tadi juga penyampaian Panglima T ini Marsikal Adi Cahyanto juga sangat-sangat mencerahkan bahwa ini mengingatkan kita di apa diingatkan oleh senior ya jadi beliau mengatakan diingatkan oleh senior yaitu General TNI Purnairang Gatot Nurmantio agar tetap waspada baik dari radikal kiri kanan dan radikal lainnya demikian informasi kawan ya tetap semangat ya NKR Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Iduluki Negara Kita ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya